Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz asas pencerahannya Yang saya tanyakan Kriteria apa yang menentukan Ini sikoh atau mungkar Hadis yang disampaikan Terus yang kedua Siapa yang menisbatkan atau yang menentukan Bahwa perawi hadis ini bisa dipercaya atau tidak Terus Ini kan apa namanya Kalau bahasa kiasannya itu Sejarah yang dibuat Tergantung siapa Penguasanya waktu pada saat itu Apa namanya Dipercaya Atau terpercaya Mungkin itu saja Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab yang nomor satu dulu ya Karena kalau yang nomor dua Nanti bahasannya panjang Dari mana kita tahu Seseorang itu sikoh Atau tidak sikoh Testimoni Testimoni siapa Testimoni orang yang bergelut Di bidang yang sama Bidang yang sama Saya ambil contoh Bapak Motornya rusak Motornya rusak Cari bengkel Itu kan cari referensi Saya mau ke bengkel mana ya Sekian banyak ada bengkel di jalan ini Sekian banyak Cara pertama Offline Cari-cari orang yang paham bengkel Motor rusak nih Bawa ke bengkel mana ya Bengkel anu aja Dia melengkap Kalau bengkel anu Dia memahal Kalau bengkel yang anu Montirnya gak ramah Kalau Ada kesaksian Atau yang kedua Bapak carinya online Lihat di google maps Ratingnya Ulasannya bagaimana Kan begitu Saya itu Kalau dapat Dihubungi seseorang Yang gak saya kenal Pertama itu Nomor hp nya Saya cek di gate kontak Atau true caller Gitu kan Kalau di gate kontak Namanya udah aneh-aneh Udah Abaikan saja Begitu kan Penipuan Begitu Jadi kita dapatkan Dari mana Kita dapatkan Dari testimoni Orang-orang yang bergelut Di bidang yang sama Di bidang yang sama Kira-kira Subyektif atau tidak Unsur subyektifitas Pasti ada Pasti ada Yang namanya penilaian Penilaian Unsur subyektifitas Pasti ada Makanya kemudian Kita bandingkan Kalian kan Kalau ada satu Bilang jelek Yang sepuluh Bilang bagus Bisa jadi Yang jelek ini Punya masalah Kan begitu Bisa jadi Jadi kita bisa pakai Metode komparasi Ada disiplin ilmunya Ada Namanya apa Dua hal Satu Ilmu rijal Ilmu yang membahas Rawi-rawi hadis Yang kedua Ilmu yang menentukan Seseorang ini Dianggap terpercaya Atau tidak terpercaya Contoh ya Contoh Terkenal sekali Imam yang namanya Imam Hafs Imam Hafs terkenal ya Metode bacaannya Kita pakai dalam Kita membaca Quran Kan gitu Biasa Paling umum Sekarang itu Kita baca Quran itu Riwayat Imam Hafs Dari Imam Asim Kan begitu Itu Rata Imam Hafs itu Kalau meriwayatkan Di bidang Kiro'ah Di bidang Baca Quran Siqah Terpercaya Itu bidangnya Tapi Imam Hafs Kalau meriwayatkan Hadis Di luar Metode Baca Quran Tidak Terpercaya Tidak Imam Hafs loh Imam besar Metode Baca Quran Banyak kepake Semua Betul Tapi kompetensinya Itu di bidang Baca Quran Di luar bidang Baca Quran Dianggap Lemah Ini objektifitas Ulama Menghargai Kompetensi Di bidang ini Beliau Terpercaya Di bidang ini Beliau Tidak Terpercaya Tidak Ada banyak Nanti Rawi-rawi Yang semacam Ini Kalau di bidang ini Imam Orang besar Di bidang ini Memang bukan Kompetensinya Bukan Jadi ada Kitabnya Ada disiplin Ilmunya Namanya Ilmu Rijal Ilmu Jarrah Wat Ta'dil Didapat Dari mana Didapat Dari testimoni Orang-orang Yang bergelut Di bidang yang sama Dari masa ke masa Catatan itu ada Dari masa ke masa History itu ada Jadi yang namanya Ulama itu Tidak berdiri sendiri Pak Tidak Dia punya murid Dia punya guru Dia punya majelis Dia punya karya Dia punya tulisan Itu kemudian Orang-orang yang hidup Semasanya itu Membandingkan Membandingkan Jadi fix ya Itu apa namanya Didapatkan dari apa Testimoni Orang-orang yang bergelut Di bidang yang sama Sesuai dengan kompetensinya Yang kedua Adakah pengaruh politik Misalnya Adakah pengaruh politik Terhadap penulisan ilmu-ilmu Begitu Pasti ada Pasti ada Tapi sejauh apa Kemudian Intimidasi politik itu Mempengaruhi bidang penulisan ilmu Ya macam-macam Tergantung Dalam bidang hadis itu Dalam bidang hadis itu Rasul Sepupunya juga Riwayatnya tidak sebanyak itu Bahwa hadis-hadis Dari kalangan Ahlul Bet Dari kalangan keluarga nabi Itu memang zaman dulunya Mengalami intimidasi Tapi kan dengan beriring Berjalannya waktu Hadis-hadis itu tersebar juga Tersebar Imam Bukhori itu Tidak main-main loh Melakukan perjalanan Dari Uzbekistan Ke Madinah Ke Mekah Ke Basro Ke Kufah Hanya untuk nulis Satu dua hadis Tanpa biaya siswa Biaya sendiri Biaya sendiri Kira-kira ada pak Yang dari sini berangkat Misalnya ke Uzbekistan Biaya sendiri Hanya untuk ngaji Dapat sepuluh hadis Kira-kira ada gak Integritas orang yang Semacam ini Integritas orang yang Semacam ini Itu kira-kira Tidak kalah Dengan kehendak penguasa Tidak kalah Imam Abu Hanifa Ditawari menjadi Hakim Agung Tidak mau Dicambuk pak Seratus kali Orang ditawari jabatan Tidak mau Sampai dicambuk Kira-kira masih Kena intimidasi penguasa gak Kira-kira Orang semacam ini Ada banyak sekali Kasus Ulama-ulama kita itu Diintimidasi penguasa Disiksa Imam Ahmad bin Hanbal Di penjara Sampai ganti Tiga penguasa pak Ganti tiga penguasa Dari zaman Khalifah Al-Ma'mun Sampai kemudian Al-Mu'tasim Sampai masanya Al-Mutawakil Jadi sudah Meninggal Khalifahnya Berganti tiga penguasa Imam Ahmad Masih di penjara Artinya Imam-imam kita itu Melawan intimidasi penguasa itu Ya tegas sekali Tapi kalau ditanya Pengaruhnya ada Pasti ada Tapi tidak Semasib yang dibayangkan Orang-orang Banyak sekali Ulama-ulama kita itu Yang menderita Di penjara Di siksa Dicambuk Imam Shafi'i Di belenggu pak Di borgo Di bawah dari Son A Sampai ke Baghdad Di bawah Diciduk Imam Shafi'i Son A itu Di Yaman Utara Baghdad itu Di Iraq Bapak boleh Google Maps Jaraknya berapa kilo Kira-kira Di belenggu Di penjara Sampai kemudian Bisa berdebat Dialog Dengan Harun Ar-Rashid Jadi kalau saya sih Mandangnya Pengaruh itu Pasti ada Tapi kemudian Jangan dipahami Ulama bikin kitab Sesuai dengan Pesanan penguasa Begitu ya tidak Mudah-mudahan Bisa dipahami Bisa dipahami